Mirsa wabah COVID-19 memberikan dampak besar bagi negara dan masyarakat, termasuk bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Meringankan beban mereka yang terdampak dibutuhkan kepedulian agar tetap dapat bertahan. Bantuan hasil donasi masyarakat Indonesia terus disalurkan oleh MNC peduli kepada warga yang terdampak wabah virus corona. Kali ini MNC peduli bersama GBI Kasih, menyalurkan bantuan 400 paket sembako dan 600 nasi kotak serta air mineral kepada 224 kepala keluarga di MES Papua Cendrawasi, serta Panti Asuhan Muhammadiyah dan pemulung di belakang kantor camat Tanah Abang Jakarta Pusat. Paket ini diserahkan secara simbolis oleh eksekutif chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibio bersama Miss Indonesia 2020 dan Miss Papua. Ya oke, hari ini kita membagikan seribu paket sembako dan nasi kotak yang mana untuk orang-orang di daerah sini. Kita membantu mereka karena kita tahu bahwa banyak kesusahan. Kami berharap mereka semua dalam keadaan sehat, keadaan baik dan kami berharap juga kita bersama-sama untuk mengikuti peraturan pemerintah untuk jaga jarak, untuk melakukan kebersihan juga diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri dan kita lewatin semua ini dengan baik. Mengucapkan terima kasih banyak untuk MNC Peduli yang punya kepedulian dengan masyarakat yang berdampak COVID-19 ini ya. Dalam keadaan seperti ini memang kami sangat membutuhkan. Untuk MNC Peduli yang melalui Bapak Gilbert Lumoindong, Pendeta Gilbert Lumoindong, kami sangat berterima kasih. Semoga MNC Peduli semakin terus untuk berbagi untuk rakyat Indonesia yang terbaik diberikan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Melawan COVID-19 perlu dukungan dari semua pihak termasuk korporasi maupun masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus ini secara terus menerus. Oleh sebab itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi yang nantinya akan disalurkan untuk mendukung aktivitas tenaga medis dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Tim Ainus melaporkan.